Oke gengs ya disini kita punya soal 9,2 gram gas nitrogen dioksida ya molekul relatifnya 46 ya tentukan jumlah molekul volume gasnya dan ya volume gasnya lagi jadi buat yang A ya disini ada gram yang ditanya ini jumlah molekul ya artinya kalau jumlah molekul ini yang ditanya itu jumlah partikel ya nah sedangkan molekul itu bisa juga berhubungan dengan jumlah partikel ya dimana rumusnya jumlah partikel ini dibandingkan dengan bilangan Avogadro ya nah jadi ya langkah pertama ini kita harus menemukan molekulnya dulu ya karena buat nentuin jumlah partikel harus perlu ini ya jadi kita cari dulu ya menggunakan rumus molekul berbanding dengan masa molekul berhubungan dengan masa yang dimana rumusnya masa berbanding molekul relatif ya jadi masanya disini kan 9,2 ya 9,2 berbanding 46 46 jadi ini dapat kita bagi ya ini jadi ini kan 0,2 ya 0,2 jadi buat molekulnya 0,2 ya jadi 0,2 ini kita masukkan ke persamaan awal sini ya nah oke jadi 0,2 sama dengan jumlah partikelnya berbanding bilangan Avogadro ini udah ketetapan ya di buku LKS kalian pasti ada yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 ya nah ini kita kali silang jadi 6602 ini persatus ya ini kan 6,02 kali 10 pangkat 23 lalu ini kan 2 per 10 ya 2 per 10 itu sama juga dengan 1 per 5 ya sama dengan jumlah partikelnya nah jadi ini 602 kali 10 pangkat 23 100 kali 5 500 ya sama dengan jumlah partikelnya nah ini ini kedua di atas dan di bawah ya kita kali 2 ya nah jadi 2 kali 2 nah ini 2 bagi 2 kan 1 ya bilangan apapun yang di di kali 1 hasilnya tetap ya nah jadi biar mudah membagi aja nih ya jadi 1204 kali 10 pangkat 23 berbanding 500 kali 2 itu 1000 ya nah jadi didapatlah jumlah partikelnya ini kan 1000 ya artinya nanti hasilnya di 3 angka di belakang koma ya nah jadi 1204 ini kan 1000 123 artinya disini komanya ya nah kali 10 pangkat 23 jadi inilah jadi inilah jawabannya gengs buat yang A ya nah semoga kalian paham ya jadi karena disini tadi molekul ya nah jumlah molekul jadi buat satuannya ini molekul ya molekul oke jadi ini buat yang A ya 1,204 kali 10 pangkat 23 oke jadi sekarang kita menjawab yang B ya nah oke jadi yang B disini minta volume gas NO2 pada keadaan standar nah pada keadaan standar ini maksudnya pada keadaan STP gitu ya nah oke kalau pada keadaan STP ini rumusnya itu mole sama dengan volumenya berbanding sebuah angka khusus gitu ya sebuah tekanannya gitu nah jadi mole nya tadi kan kita dapat 0,2 ya 0,2 atau 1,5 ya 0,2 aja deh ini sama juga dengan 22,4 nah jadi 0,2 kita sederhanain jadi 1 per 5 dikali 22,4 sama dengan volumenya nah jadi ini hasilnya berapa ya gengs coba kita bagi aja dulu 22,4 dibagi 5 ya nah 5 kali 4 itu 20 jadi 2,4 kita kasih koma disini jadi ini dikali 10 jadi 24 nah jadi 4 20 jadi sisa 4 lagi ya artinya kita kali 8 nya nah jadi 4,48 hasilnya jadi hasilnya ini ya 4,48 nah satuan dari volume itu adalah liter ya jadi inilah jawabannya gengs buat yang B oke sampai sini paham ya gengs nah oke sekarang kita ngejawab yang C ya nah oke gengs jadi sekarang kita ngejawab yang C ya nah volume gas NO2 pada suhu 30 derajat dan tekanan 3 atm nah oke kalau misalkan ada derajat gini ada suhu dan ada tekanan juga artinya dia minta pada keadaan yang tidak standar yang tidak standar ini kan yang standar yang artinya kalau yang C ini yang tidak standar dengan artian yang tidak STP ya STP itu standar temperature and pressure ya maaf gengs ya bahasa inggrisnya kurang lancar ya tapi lumayan lah tau ya nah jadi rumus buat yang tidak standar ini ya nah ini rumusnya VV ya entar ya nah VV entar gitu ya nah nah V nya disini adalah tekanan gas ya nah tekanan gasnya disini 3 atm ya volume itu liter setuanya sedangkan disini yang ditanya ya volumenya nah jadi tulis aja V molnya nah molnya tadi yang kita cari di awal awalnya nah 0,2 ya ini temperatur ya temperatur itu kan suhu ya kalau temperatur ini rumusnya suhunya ya suhu derajat derajat ditambah 273 kelpin nah jadi hasilnya nanti berapa kelpin gitu ya jadi kita cari dulu buat temperatur nah temperatur ini kan sama juga dengan derajatnya disini kan 30 ya ditambah 273 kelpin nah jadi hasilnya 303 kelpin nah ini dia ya jadi masukin aja disini 303 nah R R adalah hmm tetapan gas ya nah tetapan gas ini nilainya selalu tetap yaitu 0,082 ya oke jadi ini kita sederhanain jadi didapatlah kalau volumenya itu sama juga dengan 0,2 dikali 303 dikali 0,082 dibagi 3 nah oke ini dapat kita coret ya jadi 101 jadi volumenya sama juga dengan 0,2 ini kan setara juga dengan 2 pras 10 ya nah ini 101 dikali kali dikali 0,082 nah ini dapat kita coret ya dapat 10,1 ya nah oke jadi ini dapat kita kali ya 2 kali 10,1 itu 20,2 dikali 0,082 nah ini kalau dihitung-hitung ya ini dapat 1,6564 ya nah ini sebenarnya udah benar sampai sini namun biasanya di sol-sol itu minta dibulatin ya nah biasanya 2 angka dibelakang koma ya jadi jawabannya 1,66 ya nah ini kalau nggak ada jawaban ini yang ini gengs ya versi dibulatin gitu oke gengs jadi ini udah udah beberapa menit udah lama juga capek juga ngomongnya ya jadi terima kasih gengs setelah menonton sampai detik ini jadi jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan jadi ini jawabannya ya yang ini dibulatin oke see you again next time dan bye ingat gengs ya jangan lupa buat tekan tombol subscribe nya ya oke see you again next time bye semoga hari anda menyenangkan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati